Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ani mau lanjut main game Risk of Eros dan disini Ani mau ngebahas tentang level up, batas level up jadi nanti ketika kita mencapai level 20 itu kita gak bisa langsung nge-up level kita tapi disini kita harus nge-transit karakter kita dari mark level ya jadi disini nanti kita membutuhkan bahan-bahan ini untuk nge-update ke level selanjutnya jadi disini mark levelnya itu batasnya itu di level 20 kemudian untuk yang selanjutnya kita mark levelnya itu di level 40 mungkin selanjutnya itu di kelipatan 20 nah gimana caranya kita untuk mendapatkan bahan-bahan yang ini nah caranya itu kita pergi ke sini ke battle kemudian ke resource jadi disini nanti kalian kebuka untuk bahan-bahan yang ini ya contoh yang merah ini adalah untuk yang tipenya itu DPS kemudian untuk yang biru ini untuk tipenya itu tanker kemudian untuk yang ungu ini dia itu untuk tipenya support kemudian untuk yang hijau ini untuk tipenya healer kemudian disini ini untuk elemen ya ini ada merah kemudian ada hijau ada ungu dan juga ada yang kuning nah disini contohnya aneh mau nge-upgrade karakter yang persona kita kita coba nge-upgrade dari Misaki punyanya kita ya ini masih level 19 nanti kita level up sampai level 20 jadi disini kita membutuhkan pedang plus 1 dan juga pedang plus 2 ini 8 berarti kita kurang 3 lagi nah disini kita langsung aja cari bahan yang kita butuhkan kita ke resource karena kita membutuhkan bahan untuk si Misaki jadi disini kita butuh yang ini ya pedang plus 1 ini kan pedang plus 2 jadi kita ini aja nih kita sweep oh bahan kita gak cukup oke kita pakai stamina disini dapet 1 lagi kita coba 1 kali lagi semoga bahannya itu udah cukup oke disini kita lihat apakah bahan kita udah cukup ini plus 2 nya dapet 3 kayaknya itu udah cukup sih untuk bahannya tinggal cari yang elemennya nah disini kita lihat dari Misaki punyanya kita di transit oke cukup ya cukup disini jadi kita tinggal cari batu elemennya yang warna kuning nah disini berarti untuk si Misaki itu elemennya itu elemen kuning jadi kita ke resource kemudian kita ke yang kuning ini nah di kuning ini kita sweep lagi kita cari bahan untuk upgrade dari si Misaki oke kita coba 2 kali lah 2 kali biarin kita itu bisa upgrade punyanya si Misaki oke level kita sebentar lagi level 20 kita lihat disini apakah cukup bahan yang kita miliki oke ternyata sudah cukup tapi karena belum level 20 kita coba menghabiskan stamina untuk upgrade ke level 20 disini kita sambil cari untuk upgrade karakter kita oke jadi ini butuh yang ungu kita cari yang ini dulu nih kita butuh healer dulu ya kita naikin healer jadi ini support yang hijau udah cukup berarti kita butuh yang hijau yang hijau yang hijau yang hijau yang hijau oke disini berarti kita butuh pakai support yang ini kita lihat disini satu kali ya satu kali kita gunakan stamina oke ternyata stamina kita gak cukup yaudah kita beli stamina dulu disini kita ke bulanan nah disini ya ini kalian beli aja lumayan untuk cepat ngejar level kalau kalian gak beli ini kayaknya itu susah sih untuk ngejar level up karakter-karakter yang kalian miliki oke disini ini beli coba 10 kali 10 kali jadi 800 ya oke disini 80 kali 10 800 gak apa-apa karena stamina ini bener-bener berfungsi untuk cepat ningkatin level kalian kalau kalian tuh mentok di level apalagi sekarang itu kan lagi ada event nah eventnya itu juga membutuhkan stamina oke kita lagi ke resource mana nih kita butuh yang ini kita up sah 2 kali aja oke 2 kali kita butuh stamina oke cukup kita beli 2 kali nah cukup ya nah disini kita udah level 20 nah kita langsung up dari si misaki punyanya kita ke level 20 oke kita udah cukup nah cukup ya ke level 20 jadi disini tuh mentok ya nah caranya kalau kita udah mentok itu harus menggunakan disini wah ternyata goldnya kita yang kurang ini gold ini bener-bener sering kehabisan kita loh seriusan ini gold ini bener-bener sering kehabisan oke jadi disini kita farming gold disini aja aja nih kemudian kita coba abisin aja 5 kali semoga kita goldnya cukup sih yuk kita 8217 oke semoga goldnya tuh cukup ya karena goldnya tuh bener-bener serat bener loh oke disini kita lihat cukup kah cukup ya kita butuh 60.000 jadi kita langsung up untuk karakter kita oke DPS kita kita lihat dari 4082 oke nah disini setelah ini selesai ya jadi kita itu bisa langsung nge-level up karakter kita ke level 21 tapi ya kita harus ningkatin level utama kita ya level akun kita barusan bisa ningkatin batas mark level yang ada disini oke contoh disini ini mana nih ntar dulu kita butuh yang ini nah kita auto ayin aja oke masih kurang masih kurang oke jadi kurang lebih seperti itulah untuk ningkatin batas mark level akun kalian jadi intinya itu kalian cari bahannya di resource kemudian kalian sesuaiin aja dengan tipe karakter dan juga elemen karakter masing-masing contohnya kalau kalian butuh DPS ya pilih yang pedang ini nih ini DPS ini butuh yang pedang ya kemudian untuk yang tanker ini kalian ada gambar tameng seperti ini kemudian untuk yang support ada gambar tangan kedua kayak gini kemudian untuk yang healer ini yang hijau seperti ini kemudian yang lainnya itu adalah untuk elemen-elemen dari masing-masing karakter nah caranya gimana untuk ngebuka fitur yang ini caranya itu kalian harus nyelesaikan stage chapter ketiga kalau kalian udah selesain chapter ketiga nanti fitur untuk nge-upgrade batas mark level itu akan kebuka ya kalau kalian ya kebanyakan nge-reroll kemudian levelnya itu mentok ya kalian itu ya bakalan lama sih untuk sampai ke tahap ini jadi intinya kurang lebih seperti itu untuk meningkatin batas mark level akun kalian ya kalian harus mencari bahan yang sesuai dengan kebutuhan untuk nge-level up masing-masing karakter kalian kemudian untuk level 40 nya disini kita membutuhkan pedang plus 2 dan juga pedang plus 3 oke jadi semakin tinggi level kita bahannya juga itu bakal semakin meningkat ya contohnya ini kan masih level 20 jadi cuman butuh yang plus 1 dan juga plus 2 contoh tadi kalau kita ke level 40 kita membutuhkan yang plus 2 dan juga plus 3 oke jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari bahan untuk meningkatin batas mark level kemudian untuk gear dan juga untuk reliknya kita bahas di next content oke mungkin selanjutnya terima kasih dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati